hai 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 selamat pagi ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bagaimana kabarnya hari ini anak-anak luar biasa ya baiklah anak-anak hari ini kita bertemu lagi ya untuk pengetahuan pelajaran apa-apa pelajaran apa anak-anak pendidikan wargana dan sudah siap semuanya untuk mengikuti pelajaran sudah sudah sarapan semuanya pelengkapan belajarnya sudah disiapkan di atas pijak baiklah anak-anak untuk mengawali kegiatan pada pagi hari ini ya mailah kita berdoa hari ini siapa yang akan memimpin doa didepan Hai Meriah Hai Bismillah Nita Hai Selamat menikmati 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 Bagaimana di lingkungan sekitar Sekitar masuk sekolah Lingkungan keluarga Lingkungan masyarakat Itu berarti lingkungan sekitar kita Tujuan pembelajarannya itu dua Peserta didik Dapat mengklasifikasikan Norma dan akurat yang berlaku Di lingkungan sekitarnya dengan tepat Jadi nanti Anak-anak harus bisa Mengklasifikasikan Ini termasuk norma apa Ini termasuk norma apa Paham? Nanti kita belajar Lebih dahulu Bagaimana kita bisa mengklasifikasikan Norma-norma yang ada di sekitar kita Itu apa saja Bentuk contohnya apa saja Dan contoh pelanggarannya Juga apa saja Nanti kita akan telah Cari Siap? Siap Nanti Ketika anak-anak sudah belajar Tentang materi ini Pak guru akan memberikan Informasi untuk anak-anak Salah satunya Pak guru nanti akan memberikan LKPD Untuk setiap kelompok Lembar kerja peserta Didik yang harus diisi Yang misalnya disitu Nanti kalian menuliskan Pelanggaran terhadap norma itu apa saja Nanti pak guru jelaskan ya Yang kedua Evaluasi yang kedua adalah Nanti Untuk setiap anak Akan diberikan Lembar soal Untuk mengevaluasi Kejadian pada hari ini Yang terkait materi Aturan dan norm Mas Ya Kita masuk ke materian Apa sih itu Norma dan aturan Ada yang mau membacakan Yuk satu anak silahkan Angkat tangan Satu anak silahkan Angkat tangan Untuk membacakan Ya silahkan Mas Renaldi Masih ke depan 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 Nah benar ya Norma adalah Kaedah atau pambuan Ya Kaedah atau pambuan Yang harus dipakusi Oleh setiap manusia Dalam menjalankan Berbagai aktivitas Di lingkungan Ya Baik di lingkungan Keluarga Masyarakat Serta di lingkungan Apa Bangsa dan Gada Secara luasnya Ya Sedangkan aturan adalah hal yang perlu ditaati dan dijalankan Untuk menciptakan Keteraturan dan ketertiban di dalam masa Kata Coba bayangkan ya Kalau di dalam sekitar kita, lingkungan kita Tidak ada yang namanya aturan Di sekolah saja ya Contoh yang paling dekat adalah di sekolah Kalau tidak ada aturan di sekolah, kira-kira bagaimana? Ribut Ribut, ya bisa ribut Kalau pak guru tidak menerapkan aturan di dalam kelas Nah salah satunya ketika kegiatan sejajar mengajar seperti ini Akan ribut Terus kalau tidak ada aturan memakai seragam Sesuai dengan hari yang sudah ditentukan Kira-kira bagaimana? Seragamnya sama enggak? Tidak Ada yang hari Senin pakenya merah putih Dan berhak ribut, sudah lengkap Yang bagus, ya berarti sesuai kan Ada juga yang pakai peramuka Ada juga yang pakai seragam Berarti itu tidak sesuai dengan A? Seragam Kalau tidak ada aturan yang lain diiringan sekolah kita Contohnya aturan untuk membuat sampah pada tempatnya Kira-kira lingkungan sekitar sekolah lu bagaimana? Kotor Kotor kan, sedap tidak dipandang Tidak 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 kan, salah di mana-mana aromanya Wah, kemana-mana ya kan Belajar jadi tidak Nyaman Ya itulah fungsi dari A keuran Nah, terkait dengan norma Nanti kita bahas ya Norma ya Norma yang ada di Sita-sita itu normanya apa saja Nanti kita bahas ya Contohnya apa saja Pelambaran terhadap norma apa saja Lalu sanksi-sanksinya apa saja Nanti Pak Guru jelaskan ya Kita belajar bersama ya anak-anak ya Masih semangat Masih Nah, lanjut anak-anak Bentuk-bentuk norma Aduh ke depan Siapa yang mau bacakan ini Cantian yang perempuan Silahkan Mbak Rani Silahkan Baca kalinya keras Baca kalinya keras Terima kasih Nah, yang dibatakan oleh Mbak Rani ya Jadi, norma yang berlaku di masyarakat itu ada Empat Yang pertama, norma Yang kedua, norma Ketiga, 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 norma Yang berlaku di masyarakat ada Sempat Ya, kita Wajib mematuhi Norma-norma tersebut Agar tercinta Kehubungan di dalam masyarakat yang Ter 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 Terus Ter 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 di dalam hidupan kita, hidup kita akan teratur, akan nyaman dan rasanya kan tentram, ya, norma agama, semuanya beragama anak-anak, beragama tidak, beragama, ya, di Indonesia ada berapa agama, semuanya beragama, ya, kalian semuanya pasti beragama, dan pasti sudah tahu anturan masing-masing agama, sudah tahu belum, ya, yang harus dijalankan apa, ya, yang harus ditinggalkan, atau larangannya apa, tahu tidak, tahu kan, terus sanksinya kalau tidak melaksanakan apa, tahu tidak, ya, kalau contohnya muslim, ya, sholat wajib tidak, kalau tidak sholat akan mendapat apa, dosa, dosa, ya, nanti dibahas setelah ini, ya, yang kedua, norma kesusilaan, norma kesusilaan, ya, ada yang bisa memberikan contoh norma kesusilaan, yuk, susilaan, nih, contoh yang paling muda, ya, di lingkungan sekitar kita, ya, kalian datang ke kantin waktu istirahat, beli kue, dua, makan dua, bilangnya satu, ya, beli kue berapa? Dua, bayarnya berapa? Satu, ya, bu, beli kue, bu, ambil dua, beli kue berapa? Satu, baga, ambilnya? Dua, itu termasuk, maksudnya, norma kesusilaan, ya, masuk norma agama juga, nggak? Masuk juga, dapat dosa, kan? Nih, kalau kalian ketahuan itu kantinya, kira-kira malu nggak? Malu, kan? Itu norma kesusilaan. Yang ketiga, norma kesusilaan, ya, di lingkungan sekitar kita saja, udah, nggak usah jauh-jauh, ya, ketika ada bapak, ibu, buru, sudah duduk di teras, ya, terus kalian lewat, biasanya apa yang kalian lakukan? Permisi. Permisi, pak, bu, gitu, kan? Nah, itu termasuk kesusilaan, bukan? Kesusilaan. Kesusilaan, kan, iya, kan? Nah, terus ketika kalian berangkat sekolah, kalian pamit dengan bapak, ibu, burunya, cium tangannya, itu topang tidak? Sekolah. Ya, lanjut. Yang keempat, norma hukum. Nah, ini norma hukum yang menetapkan itu, ya, negara. Ya, negara. Sekolah bisa menetapkan norma hukum nggak? Bisa. Bisa, menggunakan peraturan-peraturan itu, kan ada saksinya, ya. Nah, kalau kalian buang sampah, sebarangan, ketahuan bapak, ibu, buru, ditulis di buku skor, ya, kan? Dapat saksi. Nanti kalau skornya sudah mendapatkan 25, ada panggilan untuk orang tua, panggilan pertangga. Benar, kan? Benar. Nah, kalau skor pelanggaraannya sudah sampai 100, bisa dikeluarkan dari sekolah. Nah, itu kan termasuk norma hukum yang berlaku di sekolah. Nah, kalau contoh norma hukum itu banyak sekali, anak-anak, ya. Contohnya, ketika kalian berlalu lintas, ya, di jalan raya, menggunakan, mengendarai sepeda motor, yang wajib kalian lakukan apa sih? Memakai helm. Memakai helm. Iya, kan? Iya. Kalau bapak, ibu, berkendara menggunakan mobil, ya, mengendarai mobil, harus memakai? Sampu. 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 Kalau kalian tidak pakai helm, bisa disetok oleh Pak OTC. Ya, nanti dijelaskan, lambar apa saja. Nah, sanksinya apa? Bisa berupa, tidak? Bisa berupa, hukum? Sampu. Nah, ya, contohnya ya, kalau mencukupi ketangkap polisi, terus? Sampu. Masih senangat, anak-anak? Masih. Baik, kalau anak-anak, kita menyanyi dulu lagu terkait akuran danor. Masih. Yuk, nyanyi ya, semangat. Masih. Macam-macam memasak, semua ada empat. Jangan tak lupa, haruslah kembinginan. Jangan tak lupa, harus dinari. Jangan tak lupa, harus diniapati. Jangan tak lupa, harus diniapati. Sampai yang bantu, bantusnya berpuji. Sampai yang bantu, bantusnya berpuji. Saya bisa, sanggup bisa sesuai. Pasti bisa menemukan, bantuan-bantuan. Jangan lupa, bantuan-bantuan. Jangan lupa, bantuan-bantuan. Baiklah, anak-anak, untuk membahas empat norma tadi. Yang pertama tadi, norma apa? Norma agama. Norma agama adalah sekumpulan peraturan, berupa perintah, warangan, dan ajaran yang berjumpa dari? Tuhan. Dari Tuhan, dari Allah. Nah, contoh penerapan norma agama. Tadi sudah terjelaskan jawab ya. Yang pertama, bisa menjalankan ini? Tuhan. Terus apa lagi? Berdoa. Berdoa. Terus? Menolong. Menolong teman yang sedang kesusahan. Orang yang melakukan norma akan mendapatkan apa, anak-anak? Sangsi. Akan mendapatkan? Sangsi. Sangsi. Bosa. 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 dua-dua ngomongnya satu ya sudah dibayar satu kira-kira muncul rasa bersalah nggak ya atau kalian mencuri uangnya teman kira-kira setelah itu muncul rasa bersalah tidak muncul rasa bersalah kan terus yang kedua pinggul rasa malu kalau ketemu malu nggak malu jadi belisah ya hingga dimujilkan oleh masyarakat sekitar atau teman-teman itu bentuk dari mengucilkan ke teman yang kedua aturan atau bagaimana yang berkaitan dengan tingkat lantus seseorang di tengah masalah Hai apa lagi apa lagi Ayo apalagi tidak berkata kasar ya apalagi kan banyak sekali contohnya berkata sopan jika membuang sampah sebarangnya tidak berkata kasar apalagi yoyo menghormati orang tua orang yang lebih tua berbanyak lain-lain lainnya orang yang melandang warna kesopanan dihasilnya mendapatkan kecelahan kecilan dari masyarakat ya paham maksudnya paham 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 lewat depan pak ada ketentuan yang dibuat dan ditetapkan oleh pemerintah atau lembaga yang berwarna dalam mengatur kehidupan manusia dalam lingkup kelihatan berbangsa dan benar-benar yang isinya adalah perintah dan perintah dan perintah menggunakan seragam sesuai ketatuan itu perintah bukan kelarangan contohnya apa dilarang membuat sampah sembah di larang memconsek ya dilarang apalagi membuling nah itu larang ya contoh penerapan hormat hukum ya contohnya memakai kira-kira mobilitas seperti yang aku jelaskan ya terus apalagi tidak menyebarkan berita hoax tahu berita hoax ya pernah ada yang menyebarkan berita hoax eh beri satu ribu loh kata siapa itu kata pak gun orang yang meladakan hormat hukum mendapatkan sanksi berupa denda atau hukuman yang tegas ya terus apalagi pemerintah dan memaksa kalau orang yang curi pasti disangka polisi kalau kalian melanggar aturan sekolah mendapatkan sanksi terbukan dari bapak ibu ya kan seperti ini sampai sini ada yang mau ditanya anak-anak iya kasih semangat kasih semangat pokok semangat 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 ya boleh minum ayo saya tepukan nggak apa-apa minum dulu Sudah, minumnya anak-anak Silahkan disimpan hati minumnya Minum dulu silahkan Ya, kita lanjut untuk materi aturan ganor Silahkan dilihat lagi ke depan anak-anak Penerapan normal di masyarakat sekitar Yang pertama, di lingkungan perub Contohnya apa? Melaksanakan 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 tidur Apalagi Melaksanakan sekolah Ya, apalagi Melaksanakan sekolah Melaksanakan kebersihan lingkungan rumah Yaitu penerapan normal di lingkungan roh Selanjutnya Lalu yang kedua Penerapan normal di lingkungan sekolah Melaksanakan Melaksanakan kebersihan kelas sesuai jadwal Apalagi Melaksanakan sopan kepada bapak ibu Apalagi Kenapa? Melaksanakan sebuah jadwal Dan yang ketiga, penerapan normal di lingkungan masyarakat yang pertama apa contohnya mengikuti kegiatan kerja bak menolong tetangga yang tertimpa musik yang ketiga anak menjaga tutur kakak sopan terhadap orang selanjutnya menghadiri acara yang diadakan seperti itu contoh-contoh penerapan lingkungan rumah lingkungan coklat maupun lingkungan masak selanjutnya fungsi dan manfaat formal apa sih untuk kita nah fungsinya salah satunya adalah menjaga terjadinya konflik ya konflik di masyarakat yang kedua dapat mencapai tujuan bersama dalam masyarakat yang ketiga mengatur tinggal laku masyarakat ada sesuai yang berlaku dan menunturkan rasa berduit terhadap sesuai sampai sini ada yang mau ditanyakan terkait materi aturan dan norma tidak paham semuanya paham baiklah kalau paham ya coba kalian perhatikan video ini ya nah nanti kalian sebutkan ini termasuk norma apa sih seperti itu ya nanti pak guru bertanya nah nanti yang menjawab pak guru tunjuk ya pak guru tunjuk ya tunjuk ya ya jadi semuanya harus menonton yang bersuara yang pak guru tun ya 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 Hai nah menurut anak-anak ini termasuk norma apa sih salah satu itu juga saya ya nggak tahu semuanya menyimak nggak yuk Mas Rizal apa normal apa ini termasuk norma benar selanjutnya yang kedua video yang kedua Oh silahkan disimak hai 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 I Hai bukan sudah termasuk norma apa ini siapa yang mau jawab termasuk norma norma ayo lagi silahkan di norma lagi pak saya mau bayar pak tapi beringguan enak satu beringguan aja kalian jangan jadi pencuri ya pencuri itu merupikan orang lain dan juga merupikan diri sendiri tolong pikirkan nasib orang yang barangnya ditambil mereka pasti merasa sedih dan berterita karena sementara kamu hatimu akan hilang kebukaan menurutkan anak-anak ini termasuk norma apa norma selamat menurutkan selamat menurutkan dan kalau mau makan korengan dua ngomongnya berapa? satu ini yang terakhir ya ya berdasarkan video yang sudah kalian tonton termasuk norma apa anak-anak ya normal kelas ya tiap pagi kalau mau nampak sekolah pamit ke bapak ibu ke guru bapak ibu orang yang tua di rumah kan pamitnya sama orang tua masing-masing kan di rumah sampai dengan saat ini ada yang mau ditanyakan dari anak-anak? iya baiklah anak-anak selanjutnya anak-anak akan mengerjakan lembar kerja peserta bidik atau LKPD ya terkait dengan materi aturan dan norma ya silahkan setelah ini pak gue jelaskan jadi satu kelompok mengerjakan satu lembar ini ya setelah ini pak gue jelaskan yuk diskusi silahkan berdiskusi ya ditulis namanya anak-anak anggota kelompoknya sudah menerima semuanya silahkan ya anak-anak tulis anggota kelompoknya siapa saja namanya yuk satu siswa untuk menulis yang tulisannya yang paling bagus ya yang bisa dibaca yang bisa dibaca yang bisa dibaca ya bisa saling berbaca anak-anak ya dengarkan pak burtuluh dengarkan arahan dari pak burtuluh anak-anak anak-anak ya isilah tabel di bawah ini dengan contoh pelanggaran Norma yang terjadi di masyarakat tempat kamu tinggal ya nah isilah tabel di bawah ini dengan contoh pelanggaran Norma ya contoh pelanggaran Norma yang terjadi di lingkungan tempat kalian tinggal ya nah yang pertama contoh pelanggaran terhadap Norma yang pertama ada Norma apa? Norma teman-teman kalian menuliskan contoh pelanggarannya paham-paham pokoknya Mas Adit paham contoh pelanggaran terhadap norma agama apa yang kedua apa lagi setiap norma ada berapa yang harus kalian tulis ada empat ya yang kedua norma kesusilaan contoh pelanggarannya apa ya pelanggaran ya yang ketiga norma kesusilaan contoh pelanggarannya apa yang ke-4 norma hukum pelanggarannya apa tuliskan Om ah pelanggaran tahu nggak sih nama tahu ya contohnya membuang sampah sem barangan itu pelanggaran langsung bukan pelanggaran-langgaran silakan dikerjakan diskusikan dengan masing-masing ngotok ya diskusikan Pak Guru memberikan waktu lima menit ya lima menit dari sekarang yuk diskusi diskusi ya orang-orang mahal ah banyak sekali Uh banyak sekali ya Kenapa panggil nama-nama 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 ya ya silahkan banyak sekali contohnya banyak sekali contoh pelang badan pelang badan pelanggan pelanggan tahu kami perlu sekolah pelanggaran 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 ini contohnya pelanggaran siap waktunya tinggal 4 menit lagi langgaran Ormah Abama anak-anak contohnya ini tapi jangan ditulis ya ya berapa muslim ketika bulan kuasa harusnya apa kuasa tapi kalian tidak kuasa berarti itu melancasi beli gorengan dua kongkongnya satu contoh tak kalian cari kongkong yang lain yang termasuk selamat menikmati hai 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 Ayo beli boingan gua bayangkan selamat menikmati 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 menikmati selamat 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 menikmati Terima kasih. 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 Sudah? Ya ada teman yang lainnya dia mau bertanya? Тidak. Tidak. Entah. Ada temanmu. Temanmu ya. di sekolah yang mengguling kamu mengguling ya itu mau mengguling itu termasuk norma apa pelagaian norma apa mengguling Hai ya norah hukum Hai masuk norma hukum enggak masuk aturan sekolah enggak kalau seadanya ada yang mengguling terus mendapatkan sanksi enggak yang mengguling bisa juga masuk norma hukum bisa juga masuk norma khususnya ya ya paham ya terima kasih tepuk tangan buat nomornya siapa ini nah suara kawan-kawan teman-teman silahkan tukup teman-teman silahkan kompos selanjutnya Siapa kelompoknya? Siapa ini? Parel Silahkan Kelompoknya Parel dulu Ayo Kelompoknya Parel Ayo silahkan Perkenalan Perkenalan Perkenalkan 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 Tetap Ke panas Itu Sudah datang Perkenalkan hai 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 yang lain tolong simak hai 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 ngomong hai 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 selamat menikmati sudah? sudah, ada pertanyaan dari teman-teman yang lain? tidak ada, ada yang bertanya tidak? ini mas rumah tanya, ya ke anak-anak yang di depan kalau, kalau ada anak berjalan di depan orang tua yang sedang ngobrol di rumah langsung jualannya, langsung ngejar tidak permisi ya, tidak permisi itu termasuk lagar rumah panan ada yang hukum, ada yang kesopanan, ada yang kesopanan apa? kesopanan ya betul, cukup tangan, dua kelompoknya tetap selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Janganlah, janganlah dia biasa 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 Janganlah, janganlah ini Janganlah, janganlah dia biasa Janganlah, janganlah dia biasa Janganlah, janganlah dia biasa Janganlah, janganlah dia biasa Janganlah, janganlah bawah selamat menikmati 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 selamat menikmati